Saat ini, China memang mulai untuk memasarkan produk alutsistanya kepada negara-negara di luar China. Punya harga yang murah memang menjadikan alutsista China ini cukup menarik. Namun di luar daripada itu, produk buatan China memang baru sedikit yang terlibat perlang langsung, alias unproven. Tapi bagi suku itu terdekatnya yang di Pakistan, tentu China tidak akan mereka sia-siakan. Banyak sekali mulai dari pesawat tempur, kapal perang sampai kapal selam, mereka akuisisi semua dari China. Namun belakangan mencuat berita yang tidak mengenakan bagi angkatan laut Pakistan. Melansir dari IADnews.in, kabarnya kapal selam yang mereka pesan dan selama ini sudah mereka tunggu-tunggu, ini bisa-bisa terancam tidak akan pernah jadi. Hal ini terkait dengan permasalahan mesin pada kapal selam tipe 039B asal Tiongkok untuk Pakistan Navy. Penyebabnya adalah mesin diesel MTU-12V396 yang seharusnya dipasang pada kapal selam ini tidak diekspor oleh Jerman. Padahal di luar daripada permasalahan mesin ini, kapal selam tipe 039B di atas kertas adalah salah satu kapal selam modern karena sudah dilengkapi dengan teknologi AIP. Jerman sendiri berdali bahwa hal ini terkait dengan sanksi Jerman terhadap Tiongkok pasca tragedi Tiananmen Square. Embargo ini juga merupakan kebijakan dari EU di Eropa, di mana Jerman juga tergabung di dalamnya. Akibat dari embargo ini adalah baik negara pemesan maupun produsen sama-sama ditempatkan dalam posisi yang cukup canggung. Cina sendiri kemudian memberikan solusi dengan menyodorkan mesin rekayasa yang meniru mesin MTU dari Jerman untuk kapal selam hangur Pakistan. Namun sampai sekarang Pakistan masih belum mengonfirmasi. Ini kayaknya Pakistan juga berat ya kan buat ia pakai mesin rekayasa aja ya kan. Ya karena memang agak sulit menerima mesin rekayasa ini. Sebelumnya hal serupa juga terjadi kepada Thailand. Negeri gajah putih itu sebelumnya memesan dua unit kapal selam tipe S26T. Namun Jerman menolak juga untuk melengkapinya dengan mesin MTU buatan mereka. Namun Thailand yang memang tidak suka mesin asal Tiongkok dengan tegas menolak opsi mesin tiruan tersebut. Kapal selam hangur milik Pakistan sendiri rencananya akan dilengkapi dengan rudal jelajah babur yang dapat dispersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Ya tapi buat apa ya kan kapal selamnya udah jadi, senjatanya udah oke, tapi tidak bisa berlayar. Ini bukannya apa ya kan. Masa sebelum resmi kontrak, Cina belum memastikan tuh apakah MTU itu bisa diekspor oleh Jerman atau tidak. Ya kan kasihan negara pemesannya. Sampai sekarang program pembuatan kapal selam ini menjadi PR besar bagi Cina. Tiongkok mau tidak mau harus mencari alternatif lain atau mungkin harus menyelesaikan masalah ini dengan Jerman. Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah. Sub indo by broth3rmax